Setelah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di tahun 2024 mendatang, Partai Umat Provinsi Jambi akan segera melakukan rapat konsolidasi partai dan juga penetapan bakal caleg yang akan maju pada pemilu serentak tahun 2024. Setelah KPU Provinsi Jambi menyatakan bahwa Partai Umat memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2024 pada Sabtu 10 Desember 2022, Partai Umat akan segera menentukan bakal caleg yang akan maju di setiap kabupaten kota se-provinsi Jambi. Ketua DPW Partai Umat Provinsi Jambi Mahili menyampaikan bahwa dari 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi, Partai Umat berhasil memenuhi syarat di 10 kabupaten kota se-provinsi Jambi selain Tanjung Jabung Timur. Dirinya juga menuturkan bahwa setelah ini Partai Umat akan melakukan rapat konsolidasi dan pemantapan serta rekrutmen bakal caleg di setiap kabupaten kota se-provinsi Jambi. Partai Umat sesuai dengan yang kita input di Sipol, ada 10 kabupaten kota dari 11 yang ter-input. Sebenarnya DPD Tanjung Jabung Timur itu juga sudah selesai, sudah terbentuk. Memang tidak ter-input ke Sipol karena kesibukan DPW. Dari hasil tadi, Alhamdulillah semua 10 DPD Kabupaten Kota yang ada memenuhi syarat atau MS, baik kemurusan maupun keanggotaan. Dirinya juga menargetkan untuk masing-masing daerah satu kursi untuk satu dapil. Sandi, Cek TV, melaporkan.